Intro Yo, sekikan dimanapun kalian berada Balik lagi bareng gue, Aurelia Tiffany di channel youtube Anonepoi Sebuah channel yang membahas berbagai hal tentang Azurland Sebelumnya gue mau berterima kasih kepada Bang Muhammad Galin Yang sudah bertanya mengenai strategi Oke, jadi pas waktu kalian mau battle Entah itu lawan mob atau lawan boss Coba cek deh, bagian kanan agak ke bawah sedikit Di atas tulisan Fleet Lock Sebelum kalian mulai itu mulai battle Nah disitu kan ada ikon persegi panjang bertuliskan strategi Jika kalian klik, nanti akan ada 2 ikon lagi Yang sebelah kiri itu untuk mengubah formasi Dan yang kanan itu item emergency repair Gue yakin, pasti banyak dari kalian yang mengabaikan Atau berpikir masa bodoh sama fitur strategi ini Memang fitur ini terlihat tidak begitu penting Tapi hal kecil seperti ini Kalau kalian bisa manfaatkan Akan sangat membantu loh Jadi, formasi itu ada 3 bentuk disini Yang pertama itu formasi lean ahead atau berbaris Kedua, formasi double line atau 2 garis Dan yang ketiga, formasi diamond atau kita sebut saja tanda plus Jadi, setiap formasi punya efek masing-masing untuk Fleet kita Gue akan coba bahas satu-satu Pertama, ada formasi lean ahead atau berbaris Efek dari formasi ini adalah Meningkatkan firepower dan torpedo sebanyak 15% Tapi mengurangi evasion sebanyak 10% Efek ini hanya berlaku untuk Vanguard atau Fleet bagian depan Demake kita nambah Tapi, kemungkinan kita kena damage juga bertambah Karena evasion kita berkurang Formasi ini lebih cocok dipakai untuk Fleet Vanguard Yang isinya kapal destroyer semua sih menurut gue Dan enak juga buat dipakai saat lawan boss Karena jadi lebih cepat Kedua, ada formasi double line atau 2 garis Efeknya adalah meningkatkan evasion sebanyak 30% Tapi mengurangi firepower dan torpedo sebanyak 5% Dan efek ini hanya berlaku untuk Vanguard saja Kalau formasi ini mungkin lebih cocok buat lawan mob kali ya Karena kan lawan mob bisa sampai 4-5 kali Di Fleet kita butuh daya tahan yang tinggi Biar enggak cepat menggelam Dan yang ketiga ada formasi diamond atau tanda plus Efeknya meningkatkan anti air 20% Berlaku untuk semua Fleet Entah itu main Fleet atau Vanguard Fleet ini lebih cocok buat lawan mob jenis CV Lebih cocok lagi dipakai di mob 12 Karena disana kebanyakan mobnya itu CV Pasti butuh anti air yang tinggi buat hansurin pesawat musuh Mungkin segini dulu guide tentang strategi atau formasi dari gue Jangan lupa like video ini Lalu share video ini jika kalian ngerasa video ini bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Tanpa di skip Salam Poi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini